Akibat menenggak minuman keras oplosan, 26 orang kehilangan nyawa. Mayoritas korban adalah mahasiswa. Kedua puluh enam orang yang tewas berasal dari Yogyakarta dan luar Yogyakarta, yakni Bengpulu, Medan, Maluku, dan Papua. Sementara itu hingga saat ini, sejumlah korban miras oplosan juga masih dirawat intensif di berbagai rumah sakit di kota Yogyakarta. Sebelumnya, puluhan orang yang mayoritas adalah mahasiswa berpesta minuman keras oplosan pada Selasa dan Rabu lalu. Mereka pun mulai mengeluh sakit pada bagian perut pada Kamis 4 Februari lalu. Kapolres Sleman, AKBP Yulianto mengatakan pihaknya telah menetapkan Sasongko dan istrinya SB sebagai tersangka. Polisi juga telah melakukan olah TKP di rumah Sasongko di Ambarukmo, Depok, Sleman. Dari olah TKP ini ditemukan barang bukti yang diduga untuk meracik miras oplosan.